Pemirsa penampilan timnas U23 di ajang Piala Asia U23 kali ini sangat menjanjikan dua kemenangan atas Australia dan Jordania mengantarkan Marcelino dan kawan-kawan ke babak perempat final. Di perempat final, timnas Indonesia akan menjajal kekuatan juara grup B Korea Selatan. Bagaimana peluang timnas menjejakan kaki di babak empat besar? Kita akan membahasnya bersama dengan analis sepak bola TV One Bagus Priabodo. Bang Bagus, bagi apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah. Bagaimana nih, Bung Bagus melihat performa timnas Indonesia di kancah Piala Asia U23 sejauh ini? Oke, ini ada dua catatan yang penting ya, bahwa apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia U23 di Piala Asia kali ini bisa disebut mengesankan. Pertama, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh tim senior di Piala Asia sebelumnya, mereka lolos ke babak sebelumnya ke perempat final atau ke 16 besar waktu itu dengan catatan sekali menang, sekali kalah, sekali seri begitu ya. Tapi kemudian Indonesia pada, Indonesia muda ini kali ini lolos dengan skenario yang lebih baik karena mencatat dua kemenangan dan satu kalahan. Itu membuat mereka menjadi runner-up dengan enam poin. Ini artinya tim muda ini secara catatan gitu ya, stats, statistik lebih bagus. Dan yang penting adalah bagaimana kemudian Indonesia tim masuk U23 ini kemudian menjadi tim yang paling agresif ya, paling produktif dalam bikin gol karena mereka berhasil mencetakkan lima gol walaupun kebobolan tiga gol. Ini lebih baik dari Qatar yang menjadi juara grup A gitu. Cukup produktif ya Indonesia di grup A? Iya, cukup produktif. Artinya yang selama ini menjadi bahan kritikan dari timnas yang dianggap mandul ternyata tidak juga. Bahwa timnas ini walaupun pemain nomor sembilannya atau serikat utama itu belum mencetak gol tapi pemain-pemain lain malah kemudian beralih fungsi mengambil alih tugas sebagai pencetak gol lebih baik ya. Marcelino sudah bikin dua gol, kemudian ada Witan yang bikin satu gol dan hebatnya ada back tengah Komang yang juga sudah mengumpulkan dua gol. Nah, Bung Bagus, selain lolos ke babak perempat final, timnas Indonesia juga secara permainan mendapatkan pujian dari publik sepak bola Indonesia karena bermain sangat apik begitu. Nah, Bung Bagus melihatnya hal peningkatan permainan seperti ini dari mana? Apakah karena ada yang banyak pemain naturalisasi atau seperti apa, Bung? Saya pikir ini sebuah kombinasi yang sempurna. Kita ditunjukkan oleh tim pelatih Indonesia, Sintayong, yang ngelit kali ini bahwa pendekatan taktik yang benar, kemudian menjalankan filosofi yang sepak bola yang benar yang membuat permainan menjadi jauh lebih enak dilihat ya. Melawan Jordania, saya pikir menjadi salah satu permainan Indonesia terbaik yang pernah saya lihat sebenarnya dalam berbatasan tahun terakhir bagaimana begitu mengalirnya cara mereka memainkan bola, cara mereka menyesuaikan serangan. Padahal bisa disebut bahwa Indonesia sendiri bukanlah tim yang betul-betul menguasai, menominasi ya. Karena saya melihat gayanya Manawang cenderung lebih menunggu lawan membuat kesalahan. Tapi kita lihat bagaimana aliran bola. Baliran bola dari back ke gelandang, kemudian ke menyerang. Salah satunya mungkin adalah gol yang diciptakan oleh Witan. Sangat indah sekali itu. Sangat indah. Bagaimana Rizky Ridho kemudian meninggalkan posnya ke depan dan kemudian kepada Marcelino yang memulai membuat taktikal passing di antara para pemain dan di finish ya atau ditentukan oleh Witan Sulaiman. Tapi yang tidak kering adalah bagaimana ketika Rizky Ridho itu maju ke depan yang mungkin tidak terlihat oleh kami adalah bagaimana para pemain lain kemudian menyusun barisan, merapatkan barisan ketika seorang captain, seorang back tengah itu memasuk ke area lawan, pemain lain meng-cover dengan baik. Saya pikir ini yang menjadi salah satu catatan penting. Pergerakan tanpa bolanya juga diapresiasi ya? Sangat menarik. Karena kemudian kita lihat beberapa kali Urania membuat serangan yang bisa diintercept dengan sangat baik oleh barisan gelandang maupun barisan pertahanan tim muda kita. Ini saya mikir karena mereka kemudian memahami cara bermain sebagai tim sudah mulai lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Saya pikir kita berada di level permainan yang berbeda ya. Kita harap ini tetap konsisten. Oke baik, Bung Bagus di babak selanjutnya, Timnas Indonesia akan terhadapan dengan juara grup Korea Selatan. Yes. Bagaimana Bung Bagus melihat potensi ataupun peluang Timnas Indonesia pada pertandingan tersebut? Ya, Sintayong di dalam beberapa media sempat menyebutkan bahwa dia mungkin lebih senang bertemu dengan Jepang daripada Korsel. Tapi kalau kita lihat laga semalam ketika Jepang dan Korsel memperebutkan siapakah yang menjadi juara grup, grup B, kita lihat memang ini dua wajah yang berbeda dari sepak bola Asia Timur ya. Dan ini adalah dua tim yang sebenarnya harus kita waspadai. Artinya, baik Korsel maupun Jepang adalah tim yang dikenal sangat bagus ketika menyusun serangan dan ketika bertahan. Secara tim mereka sangat kompak, sangat rapi, sangat disiplin. Ini menjadi lawan yang selama-lama ini sulit buat ditaklukan oleh Indonesia. Indonesia ketika menghadapi lawan yang sangat agresif dan cenderung terbuka, memang kemudian berhasil mencuri peluang lewat serangan balik, atau mungkin lewat tusukan-tusukan, ataupun lewat permainan bola-bola pendek. Tapi ketika menghadapi lawan yang cenderung agresif, cenderung sangat disiplin posisi, kita memang harus lebih sabar. Dan kalau melihat laga semalam ketika Korsel mengalahkan Jepang, saya tuh takjub karena seolah-olah saya melihat, oke ini sepertinya Korsel dan Indonesia ini berada di, katakanlah tidak sama ya, tapi mereka bermain dengan pola serupa, pendekatan serupa begitu. Bahwa ketika menghadapi lawan yang sangat bagus dalam penguasaan bola seperti Jepang, Korsel juga kita lihat sangat disiplin menutup ruang-ruang. Sehingga kemudian akhirnya malah berhasil mencetak gol. Dan saya pikir ini menjadi peluang Indonesia. Saya menarik, apakah ketika melawan Korsel, saya menunggu siapakah yang akan lebih dominan menguasai bola, lalu bagaimana kah, apakah Indonesia akan lebih menunggu momen, atau mungkin dia akan mengambil alih dominasi. Karena saya pikir Indonesia sebenarnya punya kemampuan secara individu untuk menguasai lapangan tengah. Oke, mungkin Bung Bagus tadi mengatakan bahwa secara pola permainan hampir-hampir serupa. Namun, untuk Korea Salat sendiri tentu lebih diunggulkan dalam pertandingan besok. Tapi, Bung, apa yang kemungkinan bisa dilakukan oleh timnas Indonesia supaya nanti di pertandingan selanjutnya mungkin bisa memberikan perlawanan atau bahkan mungkin memenangkan pertandingan tersebut? Saya pikir Indonesia harus sabar ya. Apa yang kita lihat ketika mereka mengatakan Yordania, mereka pintar mencari celah ketika Yordania bermain lebih agresif karena juga ingin mengejar kemenangan, Indonesia pintar mencari celah, sabar, dan kemudian menusuk. Melawan Korea Selatan yang secara fisikal juga sangat bagus, artinya ini kan menjadi lawan yang sepadan, ujian sepadan bagi Indonesia. Saya sih melihatnya ini adalah sebuah progres yang sangat baik bagi tim mas kita ya. Kalau kita perhatikan kan sebenarnya U23 ini kan seperti tim mas senior B. Jadi, anak-anak ini yang mungkin akan membawa Indonesia senior itu juga akan melaju jauh di ajang pra-pia dunia 2026. Jadi, mereka ini kita anggaplah mereka akan menikmati pertandingan melawan Korea Selatan karena ini adalah tim yang berbeda dari dua lawan atau tiga lawan sebelumnya. Punya peluang? Ya, punya peluang. Tapi harus lebih sabar karena secara taktik dan juga secara fisik Korea Selatan akan menjadi ujian yang sangat berat bagi Indonesia. Bung Bagus, sebagai analis sepak bola, bagaimana Bung Bagus melihat komposisi tim, tim mas Indonesia khususnya pada saat nanti akan bersuah dengan Korea Selatan? Kita bedah sedikit mungkin dari pemain belakang, pemain tengah, pemain penyerang nanti siapa yang menurut Bung paling pantas untuk menjadi garda terdepan untuk melawan Korea Selatan? Terlebih, kita tahu bahwa Nathan Cho A.O.N. ini dipanggil oleh klub. Ya, Nathan pulang ya? Iya, untuk pulang. Siapa yang kemudian bisa menggantikan dirinya? Yang kita tahu bahwa penampilannya si Joe ini sangat apik begitu. Kita yang harus kita tahu bahwa Nathan aslinya Bekiri. Bekiri yang kemudian dieksperimenkan oleh Sintayong menjadi gelandang bertahan ketika Ivariener mendapatkan kartu merah. Artinya sebenarnya saat ini Ivariener komposisi gelandang Indonesia sudah kembali ke aslinya. Tapi kalau melihat lawannya maka saya memperkirakan mungkin akan menjadi sebuah perhitungan yang sangat ketat bagi tim pelatih. Apakah akan menempatkan Jason Hapner didorong ke depan untuk menemani Ivariener begitu sebagai double pivot. Atau mungkin malah akan mendorong Fikri dan juga Marcelino untuk bergantian menjadi gelandang yang tugasnya screening ya. Artinya dia banyak menjadi perubut bola. Kalau di komposisi di belakang memang selama ini sebenarnya cukup ideal. Ketika Jason menjadi Bek tengah maka Komang menjadi pilihan kedua setelah Rizki Rizzo. Nah apakah kemudian melawan Korsel cukup beranikah? Kemudian seperti yang saya lakukan, Jason didorong ke depan dan Komang berduet dengan Rizki Rizzo dari awal. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang menjadi kita tunggu. Apakah ini kan masalah keberanian aja ya, masalah eksperimen. Ada itu hitungan ya sebenarnya? Bagaimana dengan sisi penyerang, Bu? Penyerang saya pikir yang sudah ditunjukkan sudah bagus kok. Rafael memang agak berbeda. Kita mungkin tidak bisa mengharapkan saat ini belum bisa mengharapkan Rafael sebagai goal getter. Tapi bagaimana dia menghidupkan di depan. Bagaimana serangan menjadi sangat fluid. Bagaimana pola serangan menjadi sangat dinamis. Ini menarik. Tanpa Rafael mungkin kita tidak mendapatkan goal pertama kita melawan Jordania. Bagaimana cara dia masuk ke penalti. Bagaimana dia kemudian menusuk dan kemudian dilanggar. Ini saya pikir pemain-pemain hal ini yang menjadi tantangan. Mungkin akan menjadi opsi ketika pemain Korea Selatan mulai katakanlah telekutif pemeriksaan tenaga. Saya tidak tahu kapan pemeriksaan tenaganya. Maka pemain-pemain seperti Ramren Sananta yang sudah bisa dimainkan. Akan menjadi seorang pertarung yang bagus di lini depan. Menjadi opsi yang menarik. Tapi saya pikir untuk awal mungkin Sintayong akan membuat timnya mengalir terlebih dahulu. Sebelum kemudian memasukkan pemain-pemain yang bisa lebih bertenaga untuk bertarung one-on-one. Baik. Luar biasa. Terima kasih Bung. Bagus. Berarti optimis ya Bung untuk Indonesia. Ya harus optimis. Ini adalah pertandingan yang menarik. Karena fase gugur adalah final buat saya. Anda yang mau masih di 1-8 besar semifinal, every game is final game. Jadi saya pikir Indonesia tidak perlu lagi merasa pesimis. Saya anggap saja sudah final gitu kan. Kalau ini lolos maka peluang menuju Olimpiada semakin besar. Jadi ya kenapa tidak berpikir ini adalah final game. Oke siap. Terima kasih Bung Bagus. Terima kasih juga sudah memberikan pandangan terhadap pertandingan ke depan. Timnas Indonesia merawan Timnas Korea Selatan di Piala Asia U23. Siap.